Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak penasaran nih. Begini ya. Ini bingung juga gak saya ini? Orang ngopi-ngopi kok bisa rame begini. Apalagi ada yang grogi lagi. Apa sih urusannya ini? Saya itu kan ngopi-ngopi aja. Beberapa kali disini, ya di luar biasa kerjaan saya. Bicara kanan-kiri. Ya, kan begitu. Dan saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa aja. Di Demokrat ada PSB, ada putranya Mas Ahaye. Apalagi kemarin dipilih seraklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Udah biasa-biasa aja. Gitu. Jadi, dinamika dalam sebuah partai politik itu biasa. Ya seperti itu. Dan, Pak, apa itu? LBP juga merah cerita Mas Ahaye. Mas Ahaye juga didatangin oleh mereka-mereka. Case-nya juga sama. Tapi gak ribut begini. Terus di, apa, dibilangin, mau jadi presiden lagi, ya enggak-enggak aja. Kerjaan gue setumpuk begini, ngurusi yang enggak-enggak aja. Janganlah, apa itu, membuat sesuatu. Itu berusaha sih, kayaknya ini, apa ya, kayak dagelan aja gitu lah. Kayak lucu-lucuan. Mudukah mau kudeta, ya. Kudeta, Pak, ini di kudeta. Anggeplah begini ya. Saya punya pasukan bersenjata nih. Anggeplah Panglima TNI pengen jadi Ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu, gue todong senjata itu, para DPC, DPD, ayo datang ke sini. Gue todongin senjata. Sama, kan ada aturan ADART dalam sebuah partai politik. Jangan, lucu-lucuan begitu lah. Jadi, kalau kita bicara human capital, itu bukan intelektual capital yang pertama. Emotional capital. Jadi tenang. Meresponsual. Masa kok ngopi harus izin presiden? Gila, apa? Ngopi-ngopi aja kok harus presiden, izin presiden, presiden tau, ya, ini berlebihan. Jangan begitu lah. Biasalah itu internal partai politik. Aku orang luar nih, gak ada urusannya itu di dalam. Itu aja, saya kira. Jadi, apa? Biasa-biasa.